Bab 9 Orang Kaya Benar-Benar Tahu Cara Bermain Kereta bergegas perlahan, dan akhirnya kembali ke desa Siping sebelum gelap. Zhao Ping memberi Li Zhou 10 sen lagi sebagai ongkos kereta, tapi Li Zhou dengan tegas menolaknya. Mereka semua berasal dari desa yang sama, jadi wajar jika memanfaatkan kereta keledai untuk memasuki kota. Terlebih lagi, Li Zhou tahu persis betapa miskinnya keluarga Zhao Ping. Kemarin dia memberikan seekor kelinci seharga 100 koin kepada mereka secara cuma-cuma, jadi bagaimana dia bisa menerima uangnya. Zhao Ping sedikit merasa enggan, tapi dia sudah membuat rencana di dalam hatinya, ketika dia telah berhasil mengumpulkan uang yang banyak, dia akan menjaga putra Paman Li. Sesampainya di rumah, Liu mengeruburu-buru menyapanya. Melihat Zhao Ping membawa tas besar dan kecil, wajahnya tidak terlihat bagus. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Zhao Ping mendesak, cepat taruh barang-barang di dapur. Aku akan mandi lalu pergi memasak. Ayo persiapkan makan nasi putih dan kuah sayur malam ini. Tuan Zhao, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan kasar seperti memasak? Aku yang akan melakukan pekerjaan itu. Wen Hui sangat bijaksana dan berinisiatif mengambil barang-barang dari Zhao Ping dan masuk ke dapur. Dia adalah. Liu mengerubur melihat punggung Wen Hui dan tercengang. Dia tahu bahwa Zhao Ping di masa lalu tidak manusiawi namun tidak bermain dengan wanita. Namun setelah tidur dengan Zhao Ping tadi malam, dia menyadari bahwa Zhao Ping adalah pria yang sangat cakep dan normal. Dia membawa kembali seorang wanita hari ini. Bukankah dia ingin mengambil selir? Hari ini baru saja mulai terlihat cerah yang menjanjikan, tapi dia sudah melakukan apapun yang dia mau sesuka hati lagi. Memang benar, seekor anjing tidak bisa mengubah perilakunya yang suka makan kotoran. Zhao Ping tidak tahu apa yang dipikirkan Liu mengruh, jadi dia menjelaskan masalahnya tanpa daya. Aku menyelamatkan nyawanya, tapi dia malah mengandalkanku menjadi majikannya. Tapi tidak apa-apa, dengan dia membantu kita di rumah, kamu bisa merasa lebih santai. Dan aku sudah mendapatkan dokumen resminya. Mulai besok, kita bisa menggali bahan obat dan menjualnya di kota. Dengan satu pembantu lagi, kita akan menghasilkan uang lebih cepat. Aku yakin kita akan mampu membayar kembali 50 tael perak hutang pada uang siren segera. Oh, melihat Zhao Ping punya rencananya sendiri, Liu mengruh tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja seorang wanita asing tiba-tiba muncul di dalam rumah, jadi merasa sedikit tidak nyaman. Kuncinya, wanita bernama Wen Hui ini cantik, berkulit putih, bersih dan lembut, serta lebih muda dari dirinya, yang membuat Liu mengruh agak stres. Setelah memutar matanya beberapa kali, dia mendapat ide. Dia menarik Zhao Ping dan bertanya dengan suara rendah, Suamiku, apakah kamu ingin mengambil Wen Hui sebagai selir? Tidak. Zhao Ping langsung membantah. Kamu seperti tidak tahu saja, apa yang terjadi di keluarga kita. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa aku akan mengambil selir? Tapi kedengarannya ini tidak pantas baginya, seorang gadis muda yang cantik, untuk tinggal di rumah kita. Liu mengruh mengerutkan kening dan berkata, Lagi pula, rumah kita hanya memiliki satu tempat tidur di kamar, jadi kita tentu tidak bisa membiarkan dia tidur di gudang kayu, kan? Dia masih sakit. Kalau penyakitnya tambah parah, bagaimana kita bisa mengharapkan dia bisa bekerja membantu kita? Betul sekali istriku, sesuai dengan yang kamu katakan. Zhao Ping mengangguk, aku akan pergi mencari tukang kayu di desa kita dan akan memintanya membuat tempat dan ruangan tidur baru. Apakah kamu masih punya uang? Masih ada sedikit. Oke, buat saja pengaturannya dan aku akan membantunya memasak. Tunggu sebentar. Zhao Ping menghentikannya dan menyerahkan bungkusan di tangannya. Ini beberapa helai kain yang ku beli khusus untukmu. Kamu bisa membuatnya jadi beberapa pakaian untuk dipakai di kedepannya. Kamu, kamu, kamu telah membelikanku kain untuk membuat baju baru. Mata Liu mengruh membelalak dan dia tercengang saat itu juga. Ada apa dengan ini? Zhao Ping bertanya. Bukankah itu hanya beberapa helai kain saja? Artinya, kita tidak punya uang sekarang. Kalau banyak uang nanti, aku akan membelikanmu pakaian sutra secara langsung. Uuuu hiks hiks. Liu mengruh langsung meneteskan air mata. Bersandar di bahu Zhao Ping, dan terus menggoyangkan tubuhnya. Zhao Ping benar-benar telah berubah menjadi pria sejati. Dia tidak hanya tahu bagaimana bekerja untuk mendapatkan uang guna menghidupi keluarganya, tetapi dia juga tahu bagaimana mencintai istrinya. Sayangnya, hari-hari sulitnya belum berakhir. Zhao Ping menghibur Liu mengruh untuk waktu yang lama sebelum membujuknya untuk berdamai. Kemudian dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan menyerahkannya kepada Xiao-Siao, yang berdiri di samping dan menatapnya dengan penuh semangat. Ini permen untukmu, ambil dan makanlah. Suamiku, mengapa kamu membelikannya permen? Liu mengruh segera berhenti dan mengambil kantong permen. Permen adalah makanan ringan yang hanya dimakan oleh orang kaya. Kita sangat miskin, bagaimana kamu mampu membelinya? Kamu bisa pergi ke kota kabupaten nanti dan mengembalikan permennya, untuk ditukar kembali dengan uang. Bu, kamu tidak masuk akal. Xiao-Siao membantah, ayah membelikanmu kain untuk membuat pakaian, dan wajahmu berseri-seri karena gembira. Ayah membelikan aku dua kantong permen dan kamu ingin mengembalikannya. Apakah aku masih putrimu? Saya, Liu mengruh terdiam. Bukannya dia tidak mencintai Xiao-Siao karena dia mengambil permennya, hanya saja keluarganya benar-benar miskin. Zhao-Ping, sebaliknya, mengusap kepala kecil putrinya dan berkata sambil tersenyum, jangan dengarkan ibumu, kata-katanya itu tidak sungguh-sungguh. Karena aku membelikannya untukmu, aku tidak akan pernah mengembalikannya. Ambil dan makanlah dengan cepat. Ingat, jangan makan terlalu banyak dalam satu waktu, karena bisa menyebabkan sakit gigi. Zhao-Ping mengambil permen dari tangan Liu mengruh dan menyerahkannya lagi kepada Xiao-Siao. Xiao-Siao menyambarnya dan melarikan diri. Aku takut kalau aku terlalu lambat, ibuku akan merebutnya lagi. Suamiku. Liu mengruh ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi diselah oleh Zhao-Ping, mengruh, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi berapa harga sekantong permen, itu tidak akan mempengaruhi pembayaran utangku. Oke, pergi lihatlah kainnya, dan aku akan mencari tukang kayu untuk merapikan kamar sekaligus tempat tidur. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao-Ping meninggalkan rumah untuk mencari seorang tukang kayu di desa. Desa Siping tidak besar, dengan total hanya sekitar 500 rumah tangga, dan jumlah penduduk kurang dari 3. 0-0-0. Meskipun desa kecil, tapi memiliki beragam ahli pertukangan. Tukang kayu, pandai besi, tukang sepatu, dan lain-lain semuanya tersedia. Tukang kayu itu tinggal di ujung timur desa, namanya Ludasan, dan dia adalah seorang pria berusia akhirnya. Akhir empat puluhan. Karena keluarga tersebut juga menjalankan bisnis kecil-kecilan, mereka tidak memiliki kekhawatiran mengenai makanan dan pakaian, dan cukup kaya. Dia terkejut melihat Zhao-Ping. Nak Zhao, ini sudah larut malam, kenapa kamu berkunjung selarut ini? Zhao-Ping tersenyum dan berkata, Paman Lu, keluarga ku baru-baru ini mempekerjakan seseorang yang juga tinggal di rumah sedangkan kami tidak punya kamar dan tempat tidur tambahan. Saya ingin meminta bantuanmu untuk merapikan kamar dan tempat tidur baru. Oh, benarkah? Lu Dasan tercengang. Itu tidak murah. Berapa? Beritahu aku angkanya. Satu tael perak. Zhao-Ping mendesis terkejut. Sambil menghirup udara segar, mengapa harganya begitu mahal? Ini karena kita berasal dari desa yang sama, jadi saya beri diskon. Kalau ada orang dari desa lain datang untuk membuat tempat tidur baru, biayanya justru dua setengah perak. Lu Dasan tertawa kecil, Nak Zhao, kalau hanyalah untuk seorang karyawan, mengapa sampai Anda harus menyiapkan kamar dan tempat tidur baru? Akan lebih mudah kalau tinggal di gudang kayu saja. Zhao-Ping juga tahu bahwa itu akan menyelamatkan masalah. Tapi bukankah ada putrinya juga di rumah? Dengan siau-siau tidur sekamar, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan istrinya. Memiliki istri yang begitu cantik tetapi tidak bisa menikmatinya itu sama saja dengan seorang kasim yang pergi ke rumah bordil. Memikirkan hal ini, Zhao-Ping bertanya dengan enggan, Paman lu, bukankah ada tempat tidur yang lebih murah? Hahaha, Nak Zhao, bagaimana aku masih bisa menipumu? Lu Dasan tertawa keras, membawa Zhao-Ping ke mebel kecil di sebelah rumahnya, menunjuk ke tempat tidur baru di dalamnya dan berkata, ini adalah tempat tidur yang dipesan kepala desa beberapa hari yang lalu. Saya baru saja membuatnya, dan harganya satu tael perak. Implikasinya, kepala desa pun membutuhkan satu tael perak untuk membeli tempat tidur baru, mengapa Anda, warga kelas bawah, berhak menegosiasikan harga? Tapi Zhao-Ping bingung dengan tempat tidur ini. Apakah ini tempat tidur? Lebarnya 4 meter dan panjangnya hampir 3 meter. Di sampingnya terdapat platform yang panjangnya sekitar 3 kaki, dengan laci-laci bertatahkan hiasan di kedua ujungnya, pilar di keempat sudutnya, dan semacam pagar kayu sekeliling membentuk koridor. Ini bukan tempat tidur, ini lebih tepatnya sebuah kamar tidur. Tiga atau empat orang bisa berbaring di atasnya tanpa khawatir terjatuh. Pantas saja harganya satu tael perak. Orang kaya benar-benar tahu cara menghamburkan uang. Tapi ini juga memberi Zhao-Ping kepercayaan diri untuk berkata, Paman Lu, saya tidak menginginkan tempat tidur seperti ini. Yang saya inginkan adalah tempat tidur yang lebih sederhana. Sederhana sekali. Iya, keempat kaki tempat tidur dihubungkan dengan tiang kayu, dengan lunas di tengah dan papan kayu dipaku di atasnya. Saya sedikit bingung. Apakah Anda memiliki gambar rancangannya? Tidak, tapi aku bisa menggambar sekarang juga. Tunggu sebentar. Ludasan berteriak di luar. Aksiu, bawakan pena dan kertasmu dan biarkan saudara Ping menggunakannya.